Salam sejahtera salam perpaduan Malaysia selamat datang ke channel ini Teruskan bersama di channel ini untuk perkembangan-perkembangan Isu politik, isu semasa dan info hangat di Malaysia Teruskan bersama di channel ini like, share dan subscribe Salam sejahtera salam perpaduan rakyat Malaysia Terima kasih karena menonton video ini Info pada hari ini admin mohon kongsikan daripada TriviaMy.com Sebelum admin mula, admin mohon sila pertimbang like, share dan subscribe Info pada hari ini, pengeluaran khas KWSP RM10.000 hingga RM30.000 sebelum ideal fitri Kuala lubur, dana kumpulan uang simpanan pekerja tidak akan terjejas sekiranya desakan pengeluaran khas dipenuhi Memetik laporan berita harian, persatuan penyelesaian pengguna dan peminjam Malaysia dan pertubuhan aktivis rakyat Malaysia Memberitahu ia berikutan berjuta caruman lagi masuk setiap bulan dalam tabungan agensi terbabit Pertubuhan bukan kerajaan yang sinonim mendesak pengeluaran KWSP ini Mempunyai sebab kuku mendesak kerajaan meluluskan pengeluaran kali ini Presiden 4PM, Roslan Muhammad Arief berkata, pengeluaran itu seharusnya dibenarkan berikutan Ia membabitkan simpanan milik pencarum sendiri dan mereka sedar tabungan masa depan susut Katanya dengan kesempitan hidup mungkin ada antara pencarum tidak sempat menikmati persaraan hari tua Memandangkan pada masa sekarang jumlah yang terkesan semakin ramai Ada yang disetihar, bankrupt dan mengakhirinya dengan bunuh diri Apabila KWSP mengatakan RM145 bilion sudah dikeluarkan dalam tempoh pandemik pada Kami itu hanya satu angka kerana pelbagai penyelesaian dana di seleweng Negara kita masih lagi berduit, tiada kaki tangan, tiada bergaji atau sebagainya Justeru mengapa KWSP sukar membenarkan pengeluaran sedangkan berjuta Pencarum terus melabur dalam dana persaraan itu Dan kenapa terus mempertikai soal pengeluaran sedangkan mereka benar-benar memelurkannya Katanya kepada potel arus perdana KWSP sebelum ini mendedakan pihaknya Terlepas pandang mengembangkan aktiviti pelaburannya Susulan pengeluaran RM145 bilion oleh 8,1 juta Ahlinya menerusi 4 siri kemudahan pengeluaran ketika pandemik COVID-19 yaitu ILS Tari, I Sinar, I Citra dan pengeluaran khas Namun demikian, Ketua Pegawai Strategi KWSP Nur Hisham Husin dilaporkan Berkata pengeluaran RM145 bilion berkenaan tidak memberi kesan antara Ketara terhadap portfolio pelaburan pengurus dana persaraan itu Ini karena katanya prestasi pelaburan KWSP dan pemberian dividen lebih dipengaruhi oleh perkembangan Yang berlaku dalam pasaran global dan domestik yang mana masih kekal mencabar dan tidak menentu Berikutan 4 siri pengeluaran sebelum ini Beberapa pihak terus mendesak kerajaan agar membenarkan pengeluaran simpanan KWSP secara One of antara Rp10.000 hingga Rp30.000 bagi meringankan kosara hidup rakyat Mengulas selanjut, Presiden 4PM, Roslan berkata Penjelasan yang diberikan KWSP yang tidak mau membenarkan pengeluaran menunjukkan agensi itu Seolah-olah ada kepentingan tersembunyi mengecewakan karena tentutan itu dibuat mengeluarkan simpanan pencarum sendiri Dengan penjelasan itu, KWSP seolah-olah tidak melihat reality yang terjadi Seperti rakyat menderita, tiada beras, hilang pekerjaan dan hanya menggunakan apa yang difikirkan Tanpa meletakkan diri dalam situasi sebenar Lagipun ia bukan dana kerajaan Mahu menunggu hari tua untuk mengeluarkannya Mungkin tidak sampai usia itu karena mereka meninggal dunia Ditimpa musibah, kita tidak tahu katanya Tuntutan pengeluaran RM10.000 hingga Rp30.000 one-off tidak akan mengganggu Pelaburan KWSP dan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Minta diberikan masa untuk mempertimbangkan pengeluaran khas KWSP Jadi apa pendapat tuan-tuan dan puan-puan mengenai info pada kali ini? Silah komen di bawah Sekian info hari ini, terima kasih Salam sejahtera seolah perpaduan rakyat Malaysia Terima kasih kerana menonton video ini Info pada hari ini, admin mohon kongsikan daripada TriviaMy.com Sebelum admin mula, admin mohon silah pertimbang like, share dan subscribe Info pada hari ini Pengeluaran khas KWSP RM10.000 hingga RM30.000 sebelum Aidilfitri Kuala Lumpur, dana kumpulan uang simpanan pekerja tidak akan terjejas sekiranya desakan pengeluaran khas dipenuhi Memetik laporan berita harian, Persatuan Penyelesaian Pengguna dan Peminjam Malaysia dan Pertubuhan Aktivis Rakyat Malaysia Memberitahu ia berikutan berikutan berjuta caruman lagi masuk setiap bulan dalam tabungan agensi terbabit Pertubuhan bukan kerajaan yang sinonim mendesak pengeluaran KWSP ini Mempunyai sebab kuku mendesak kerajaan meluluskan pengeluaran kali ini Presiden 4PM, Roslan Muhammad Arief berkata Pengeluaran itu seharusnya dibenarkan berikutan Ia membabitkan simpanan milik pencarum sendiri dan mereka sedar tabungan masa depan susut Katanya dengan kesempitan hidup mungkin ada antara pencarum tidak sempat menikmati persaraan hari tua Memandangkan pada masa sekarang jumlah yang terkesan semakin ramai Ada yang disetihar, bankrupt dan mengakhirinya dengan bunuh diri Apabila KWSP mengatakan RM145 bilion sudah dikeluarkan dalam tempoh pandemik pada Kami itu hanya satu angka kerana pelbagai penyelesaian dana di seleweng negara kita masih lagi berduit Tiada kaki tangan, tiada bergaji atau sebagainya Justru mengapa KWSP sukar membenarkan pengeluaran sedangkan berjuta pencarum terus melabur dalam dana persaraan itu Dan kenapa terus mempertikai soal pengeluaran sedangkan mereka benar-benar memelurkannya Katanya kepada potel arus perdana KWSP sebelum ini mendedakan pihaknya terlepas pandang mengembangkan aktiviti pelaburannya Susulan pengeluaran RM145 bilion oleh 8,1 juta Ahlinya menerusi 4 siri kemudahan pengeluaran Ketika pandemik COVID-19 yaitu iLestari, iSinar, iCitra dan pengeluaran khas Namun demikian, Ketua Pegawai Strategi KWSP Nur Hisham Husin dilaporkan Berkata pengeluaran RM145 bilion berkenaan tidak memberi kesan antara ketara terhadap Potfolio pelaburan pengurus dana persaraan itu Ini kerana katanya prestasi pelaburan KWSP dan pemberian dividen lebih dipengaruhi oleh perkembangan Yang berlaku dalam pasaran global dan domestik yang mana masih kekal mencabar dan tidak menentu Berikutan 4 siri pengeluaran sebelum ini Beberapa pihak terus mendesak kerajaan agar membenarkan pengeluaran simpanan KWSP secara One-off antara Rp10.000 hingga Rp30.000 bagi meringankan kosara hidup rakyat Mengulas selanjut, Presiden 4PM, Roslan berkata Penjelasan yang diberikan KWSP yang tidak mahu membenarkan pengeluaran menunjukkan agensi itu Seolah-olah ada kepentingan tersembunyi, mengecewakan karena tentutan itu dibuat mengeluarkan simpanan pencarum sendiri Dengan penjelasan itu, KWSP seolah-olah tidak melihat reality yang terjadi Seperti rakyat menderita, tiada beras, hilang pekerjaan dan hanya menggunakan apa yang difikirkan Tanpa meletakkan diri dalam situasi sebenar Lagipun ia bukan dana kerajaan Mahu menunggu hari tua untuk mengeluarkannya Mungkin tidak sampai usia itu karena mereka meninggal dunia Ditimpa musibah kita tidak tahu katanya Tuntutan pengeluaran Rp10.000 hingga Rp30.000 one-off tidak akan mengganggu Pelaburan KWSP dan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Minta diberikan masa untuk mempertimbangkan pengeluaran khas KWSP Jadi apa pendapat tuan-tuan dan puan-puan mengenai info pada kali ini? Silah komen di bawah Sekian info hari ini Terima kasih Terima kasih